Hai semua selamat datang di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini saya mau membuat katiriman di ubi merah Nah yang mau tahu apa aja bahan dan gimana cara pembuatan Tonton videonya sampai selesai ya Selamat menonton Pertama saya akan menghaluskan 150 gram ubi merah yang sudah dikukus Ini saya haluskan menggunakan garpu Setelah halus kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan 150 gram tepung ketan 1,4 sendok teh garam Aduk sebentar Kemudian masukkan ubi yang sudah dihaluskan Lalu kita ulenin sambil kita tuang 125 ml air matang Ini kita tuang airnya sedikit-sedikit sampai adonannya bisa dipulung Sebelum mengulenin ini aku sudah cuci tangan ya Jadi ini bersih Nah seperti ini cukup Sekarang saya mau tambahkan pewarna oren Supaya warnanya tidak terlalu pucat Lalu ulenin lagi sampai warnanya tercampur rata Kalau sudah sekarang kita siapkan alas Lalu ambil sedikit adonan Dan gulung seperti ini Lalu potong-potong sesuai selera Lakukan sampai adonan habis ya Nah setelah semuanya selesai Ini siap untuk kita rebus Sebelumnya saya sudah didihkan air Sekarang rebus potongan adonan ubi Sampai dia terapung Setelah adonan ubi semua terapung Ini tandanya sudah matang Kita angkat dulu Lalu sisihkan Selanjutnya saya akan membuat saus santannya Siapkan panci Lalu masukkan 800 ml santan 3 lembar daun pandan 1,4 sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam 130 gr gula pasir Kita masak sambil terus diaduk Sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan potongan adonan ubi Lalu aduk sebentar Kemudian tambahkan larutan tepung beras Kita aduk sampai adonan mengental Dan meletup-letup Nah seperti ini cukup ya Sudah kental Sekarang kita angkat Di sini saya sudah siapkan cup Ukuran 250 ml Tuang katiri mandi ubi secukupnya Untuk satu resep ini Saya jadi 8 porsi Supaya lebih cantik Saya menambahkan daun pandan Sekarang mari kita coba ya Hmm ini rasanya enak sekali Manis gurihnya pas Lumer dan lembut banget di mulut Disajikan hangat Maupun dingin Ini tetap enak Cocok banget Dijadikan ide jualan ya Buat teman-teman Yang sudah nonton Makasih ya Selamat mencoba Semoga kalian suka ya Dengan resepnya Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa